pengalaman-pengalamannya beliau. Maturnun, Prof. Tri, atas kesempatannya kami bisa beruntar di ITS. Di Maturnun. Halo, Anissa. Di, wangga. Assalamualaikum, Prof. Tri. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amdani. Maaf, tadi saya salah link tadi, jadi saya biasanya kan buat link untuk kuliah saya ini. Tapi ternyata link-nya, pakai link-nya Anissa. Tapi cepat kok, ini tadi saya langsung. Alhamdulillah, banyak teman-teman dari UNES maupun teman-teman dari berganti lain. Kalau UNES ini yang paling banyak ini. 40 mahasiswa, dosennya 6 mungkin. Tadi Bu Prima itu salah satu pendiri di UNES. di situ, ya. Orang Pertama. Ya, pagi Bu Prima. Selamat pagi, Pak Amdani. Ada Bu Mega, Pak Amdani. Oh, Bu Mega. Selamat pagi. Bu Mega ini dari ITS, ini. Oh, ITS Angkatan. Oh, Mega. Mega teman saya ini, Pak. Waduh, dosa saya ini. Saya terlihat teman saya, Mega. Selamat pagi, Pak. Suaminya Meganya teman saya, Pak Tri. Dikirain Mega, mati Jakarta itu ya. Selamat pagi, Pak Amdani. Pagi, Bu Mega. Selamat pagi. Ini, ini. Teman-teman UNES sudah banyak ya yang bergabung. Jih. Banyak yang join. Join. Selamat pagi, Prof Tri. Selamat pagi. Pak Doni. Iya, Pak Doni. Gimana, Pak Doni, kabarnya? Alhamdulillah, Prof. Kemarin di PIMNAS kita satu grup, Prof. Oh, iya. Satu grup ya, Pak Doni? Iya. Jadi, saya sama Pak Doni, termasuk yang kalah ya di Winnow. Iya, belum menang, Prof. Belum menang ya? Belum beruntung. Belum beruntung, ya. Iya. Pak Kus Dianto sudah, Pak Kus Dianto juga bergabung. Berjoin, ya. Assalamualaikum, Prof Tri. Waalaikumsalam, Pak Kus Dianto. Pak Kus Dianto. Pak Doni. Selamat pagi, Pak Kus Dianto. Pak Kus. Ini dari, sudah pesertanya sudah 71 ini, pesertanya. Partisipannya sudah 71. Anissa, bagaimana, Anissa? Kita mulai atau bagaimana ini? Iya, boleh. Kalau mau dimulai sekarang, boleh, Prof. Iya, oke. Iya. Ya, Monggo. Ini dari, apa namanya? Saya ingin menyapa, Anu dulu. Ini barangkali dari, apa namanya? UNS ada apa enggak ini ya? Dari UNS. Oh, Anu ya, belum berkabung ya. Belum join ya. Kemudian dari mana ini? UPN. UPN. Belum ya. Karena saya share Anu Youtubenya juga. Jadi, mungkin bisa berkabung dengan, join dengan Youtube. Ya, terima kasih. Ya, kita, rekan-rekan yang saya hormati ya. Kita mulai saja. Untuk itu, saya persilahkan Saudara Anissa Silviana untuk membuka acara ini dulu. Silahkan, Anissa. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai saja. Silahkan, Anissa. Terus, lancar ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai saja. Suara saya, Anu ya, mantul terus ya. Padahal saya bicara tadi sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang melayasa atas rahmatnya kita semua dapat menjalankan kegiatan pagi ini. Yaitu kuliah tamu sesi kedua dari mata kuliah Sistem Utilitas Pabrik yang bertopik Industrial Water Management Reverse Osmosis Technology. Sebelumnya, saya perkenalkan saya, Anissa Silviana, yang berkesempatan menjadi host dalam kuliah tamu pagi ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hamdani Bantasyam selaku pemateri pada kuliah tamu kali ini. Lalu, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama, Hamdani Bantasyam, Liwayat Pendidikan, S1 Teknik Kimia ITS Angkatan 1991, yang saat ini juga menjadi mahasiswa S2 di ITS. Setelah lulus dari S1 di ITS, bekerja di salah satu perusahaan Amerika yang bergerak di bidang Industrial Water Management selama 23 tahun. Dengan posisi terakhir, yaitu Business Head Indonesia. Posisi saat ini yaitu Managing Director PT Fona Teknologi Indonesia, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang power system. Lalu, untuk moderator pada kuliah tamu pagi ini, yaitu Prof. Triwijaya, selaku dosen Departemen Teknik Kimia FTR SITS. Baik, selanjutnya, untuk agenda selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator. Kepada Prof. Triwijaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Anissa sebagai host. Pada kesempatan ini, kami pertama-tama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Amdani sebagai narasumber pada kuliah tamu hari ini. Saya ucapkan selamat datang Pak Amdani atas kesediaannya untuk mengisi acara di pagi hari ini. Selanjutnya, juga rekan-rekan yang berpartisipasi pada acara pagi ini. Ada beberapa rekan dari perguruan tinggi di luar ITS. Dari UNES ini yang paling banyak ini. Kira-kira sekitar 40-50an. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk join di acara ini. Kemudian, dari perguruan tinggi yang lain, barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada yang join juga mungkin di acara ini. Dan rekan-rekan alumni yang saya hormati, yang juga join pada acara ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Pak Amdani yang akan membawakan materi industrial water management terkait dengan reverse osmosis technology. Untuk itu, kami persilakan pada Pak Amdani untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Pak Penuhon, Prof. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Tri, Bu Prima, Bu Mega, Pak Doni, Pak Kusdianto, dan juga teman-teman mahasiswa teknikimia ITS, teknikimia UNES, dan lain-lain yang berhadir pada pagi hari ini. Saya izin kalau bisa share screen dengan Mbak Anissa. Saya dibuat co-host dulu. Baik, sebentar, Pak. Ya. Ya sudah, saya jadi co-host. Terlihat slide saya ya. Slide saya terlihat, Mbak Anissa? Ya, sudah terlihat, Pak. Baik, teman-teman semua. Dua minggu lalu kita sudah belajar mengenai industrial water management. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah teknologi water purification yang dinamakan dengan reverse osmosis technology. Nah, saya coba review sedikit kuliah yang telah kita sharing pada dua minggu lalu untuk menjadi update kepada teman-teman semua, terutama teman-teman UNES dan lain-lain yang dua minggu lalu tidak mengikuti kuliah kita. Nah, semoga juga adik-adik saya di teknik kimia ITS mengerti benar poin-poin yang dua minggu lalu saya sampaikan. Nah, dua minggu lalu kita bicara mengenai tantangan ke depan terkait dengan ketersediaan air dan keberlanjutan air. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya, meskipun 70 persen permukaan bumi diselimuti air, tapi hanya 3 persen air yang bisa diminum. Sebuah survei yang dilakukan terhadap 500 kota besar di dunia pada 2014 menunjukkan satu dari empat kota berada di kondisi yang menyedihkan terkait dengan kelangkaan air. Nah, dua minggu lalu saya cerita mengenai ibu kota Afrika Selatan, Cap Town, yang saat ini mereka pada 2018 sampai saat ini mengalami krisis air, kelangkaan air. Nah, hal ini merupakan tantangan buat kita semua. Pada dua minggu lalu saya menjelaskan mengenai industrial water management di mana di negara middle income country seperti Indonesia, air banyak dipakai utamanya untuk pertanian, irigasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua dipakai untuk industri yang dinamakan dengan industrial water atau dipakai untuk domestik yang seperti PDAM dan hal-hal lain service water yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman semua perlu dimengerti bahwasannya saat ini dan diprediksikan juga pada 2030 bahwasannya Pulau Jawa juga akan mengalami krisis air. Jumlah pemakaian air berbeda mungkin antara satu wilayah, antara satu provinsi, dengan provinsi lain, atau dengan negara lain. Akan tetapi krisis air ini harus menjadi catatan kita, terutama nantinya adik-adik mahasiswa teknik kimia akan masuk ke dunia industri dan akan berhadapan semua hal terkait dengan penggunaan air di industri. Sehingga dua minggu lalu saya menceritakan apa yang dimaksud dengan industrial water, yaitu air yang dipakai baik dari mulai kita memproses raw material sampai menjadi barang jadi. Nah, water management, jadi manajemen itu adalah pengolahan. Jadi pengolahan air di industri. Nah, itu diasosiasikan atau terkait dengan proses industri, termasuk efisiensi air, konservasi air, penggunaan kembali air, pengolahan air, dan penjernahan air termasuk penggunaan kembali air yang sudah digunakan. Jadi adik-adik mahasiswa teknik kimia harus mengerti pertama kelangkaan air, kedua adalah kita menghadapi tantangan ini, dan juga setelah lulus nantinya, salah satu pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang kemikal engineer adalah di utility, ataupun jika Anda semua tidak bekerja di utility, maka dianggap biasanya karena kita ini lulusan teknik kimia kan adalah seorang proses engineer. Walaupun kita bekerja di production, walaupun kita bekerja di bidang yang berbeda dengan utility, akan tetapi biasanya seorang kemikal engineer itu dianggap mengerti utility. Makanya kenapa mata kuliah hari ini kita berikan. Nah, dua minggu lalu saya juga cerita mengenai beberapa penggunaan air yang ada di industri, ada petroleum, ada food and beverages, ada power plant, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian dua minggu lalu saya juga cerita, ini mungkin teman-teman UNES belum mengikuti, bahwasannya sos air itu ada tiga, ada surface water, surface water ini seperti air sungai, kemudian ada water, ini deep well, air sumur, sedangkan, dan yang terakhir adalah sea water. Nah, semua sos air ini mengandung, di soft solid dan suspended solid yang berbeda-beda. Mulai daripada surface water yang TDS-nya rendah sampai air laut yang TDS-nya tinggi. Nah, minggu lalu saya ceritakan juga, ada tiga kontaminan di dalam air. Nah, tiga kontaminan inilah sebenarnya di dalam dunia industri yang dihilangkan. Kenapa? Karena akan menyebabkan masalah di pabrik kita, atau di industri tempat kita bekerja. Nah, kontaminan yang pertama adalah suspended solid. Kontaminan yang kedua adalah dissolved solid. Kontaminan yang ketiga adalah dissolved gases. Nah, ketiga kontaminan ini bisa dihilangkan dengan teknologi. Nah, salah satu teknologi yang akan kita bicarakan hari ini adalah teknologi reverse osmosis. Nah, minggu lalu saya juga cerita mengenai cycle water di industri. Mulai dari source sampai menjadi wastewater sampai dibuang kembali ke source. Nah, kemudian minggu lalu kita cerita industrial water. Saya cerita mengenai water clarification technology minggu lalu. Clarification ini artinya penjenian. Saya tidak mengulangi detail karena supaya waktu kita hari ini tercapai. Nah, setelah water clarification, minggu lalu saya cerita juga mengenai water purification. Kalau clarification itu adalah penjernihan, purification ini adalah pemurnian. Nah, teknologi untuk pemurnian air ini biasanya dipakai di dunia industri jika ingin air tersebut diubah menjadi air sesuai keperluan industri. Misalnya, di industri dibutuhkan air dengan spek untuk boiler feed water. Nah, kita memakai water purification. Kalau water clarification itu hanya menghilangkan suspended solid. Kalau water purification menghilangkan bisous solid. Jadi, beda. Clarification itu menghilangkan suspended solid. Purification, pemurnian itu menghilangkan mineral-mineral yang ada di dalam air. Sehingga, misalnya menjadi air demin. Nah, dulu ada teknologi yang lama dipakai namanya ion exchange. Mungkin teman-teman pernah mendengar, kemudian saya juga dua minggu lalu setelah menjelaskan ion exchange ini, saat ini sudah mulai ditinggalkan di industri. Sudah mulai ditinggalkan di industri berganti dengan teknologi reverse osmosis. Walaupun di beberapa industri masih dipakai. Terutama dipakai untuk mixed bed policing. Policing treatment. Nah, ion exchange ini seperti yang kita ketahui adalah pertukaran ion oleh resin. Jadi, ion dari dalam resin keluar berreaksi substitusi dengan ion dari larutan luar resin. Ketika resin jenuh akan dilakukan regenerasi, sehingga resin bisa dipakai kembali. Nah, yang kedua adalah thermal desalination. Saya sedikit ulang, supaya teman-teman yang dua minggu lalu tidak ikut ataupun adik-adik mahasiswa teknik kimia yang ikut semakin mengerti bahwasannya teknologi ini ada tiga umumnya yang dipakai. Nah, thermal desalination ini adalah sebuah teknologi yang prinsipnya itu evaporasi dan kondensasi dengan bantuan thermal. Jadi, air seperti air teh hangat begitu. Teh hangat yang ditutup, kemudian tutupnya terlihat tetes-tetes air. Nah, embun adalah air tawar yang berasal dari penguapan air. Jadi, air H2U diuapkan, kemudian dikondensasikan. Nah, itu dinamakan dengan air murni. Nah, kenapa semua teknologi water purification ini pakai mixed bed, Pak Hamdhani, di akhirnya? Karena mixed bed ini policing. Kebampuan kation-anion untuk merimuh mineral ataupun thermal desal merimuh mineral belum cukup. Karena, kalau kita membutuhkan air dengan spek boiler, maka membutuhkan air yang kondaktivitinya atau TDS-nya sangat rendah. Nah, yang hari ini kita bahas adalah sebuah teknologi yang dinamakan dengan reverse osmosis. Nah, ini contoh salah satu pembangkit yang ada. Pembangkit listrik ini salah satu industri yang mungkin nanti adik-adik bekerja adalah power plant. Ini saya ambil contoh yang ada di Python. Di Python ini ada beberapa pembangkit listrik. Nah, kalau semua adik-adik lihat, saya coba lihat, saya maaf, saya coba laser pointer. Nah, ini laser pointer saya ini. Air ini ada jalur yang saya tunjuk ini. Ini air intake. Jadi, air laut yang nantinya akan menjadi masuk ke pretreatment, kemudian masuk ke reverse osmosis teknologi tadi. Jadi, ini adalah salah satu contohnya. Nah, sedangkan yang saya tunjuk ini adalah wastewater-nya. Salah satu wastewater. Nah, di Python ini ada beberapa unit power plant dan semuanya high pressure boiler. Nah, ini beberapa boiler yang minggu lalu saya sudah tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi, ada coal fire steam power plant. Ini power plant yang menggunakan batu bara. Kemudian, combine cycle power plant. Ini menggunakan gas dan steam. Kemudian, geothermal steam dari perut bumi. Jadi, teman-teman, kalau belum tahu ya, jadi air laut dibuat menjadi air demin, dibakar dengan batu bara. Nah, ini di coal fire steam ini. Di coal fire. Saya buat laser pointer. Nah, kalau di coal fire ini, air laut dibuat menjadi air demin. Dibakar dengan batu bara. Air menjadi steam. Steam menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik. Kemudian, steam yang keluar dari turbin dikodensasikan lagi, menjadi air lagi. Kemudian, masuk lagi ke boiler. Jadi, cycle. Nah, sedangkan combine cycle power plant ini, turbinnya menggunakan gas. Kemudian, gas yang keluar dari turbin dipakai lagi untuk memanaskan air. Jadi, di combine cycle ini, air dipanaskan dengan gas. Sedangkan di coal fire ini, air dipanaskan dengan batu bara. Untuk menjadi steam. Nah, kalau di geothermal power plant ini, steam sudah ada di perut bumi. Jadi, dia tidak perlu air. Jadi, dalam perut bumi, kemudian dengan proses tertentu, dipisahkan steam basah dan steam kering, kemudian steam tersebut akan masuk ke turbin. Nah, keluar dari turbin, dia akan surface condenser dengan cooling tower, kemudian akan diinjeksikan lagi ke perut bumi. Nah, model kerjanya. Jadi, di geothermal ini membutuhkan pengolahan air. Di combine cycle ini membutuhkan pengolahan air. Di coal fire juga. Diesel power plant hanya sedikit karena kecil. Kemudian, PLTA, pemangki listrik tenaga air, ini menggunakan air untuk menggerakkan turbin dan solar power plant. Nah, ini beberapa power plant. Nah, ini power plant-nya saya persingkat. Ini cooling water. Jadi, ada beberapa model cooling water. Jadi, di industri itu, ada yang tadi itu water clarification, water purification, dan juga air dipakai untuk boiler feed water. Nah, air juga dipakai untuk air pendingin di industri. Ada yang namanya teknologi cooling water once through. Once through ini biasanya air laut. Jadi, air laut masuk ke kondenser dan keluar ke laut kembali. Nah, air dari, kalau teman-teman tadi saya sebutkan, steam yang keluar dari turbin, ini akan masuk ke heat exchanger ini. Nah, kemudian dia akan terkondensasi menjadi air kembali. Sedangkan di sisi satunya, air laut akan keluar dari suhu yang akan masuk dari suhu atau temperatur yang dingin, dan keluarnya menjadi panas karena ada proses heat exchanger tadi. Atau yang kedua adalah close recirculating, close cooling. Nah, ini misalnya untuk meningginkan loop oil cooler ataupun sistem-sistem yang kecil. Dan yang terakhir adalah open recirculating, jadi cooling tower. Nah, cooling tower ini umumnya digunakan misalnya dari source air sungai, dan juga sekarang ada beberapa industri yang menggunakan air laut sebagai source air untuk digunakan di cooling tower ini. Jadi, pendinginannya menggunakan tower. Mungkin next ya, pada pelajaran utilitas selanjutnya, kita akan bahas satu persatu mengenai teknologi ini. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai sebuah teknologi water purification. tadi kan kita sudah belajar, ada tiga water purification. Pertama ion exchange, kedua thermal desalination, ketiga reverse osmosis. Jadi, ada tiga teknologi ini. Nah, sebelum saya ke teknologi reverse osmosis, izinkan saya untuk share sedikit mengenai salah contoh penerapan air industri yang ada di industri. Nah, ini saya coba ambil dari industri food and beverages. Jadi, pabrik susu wired. Jadi, bagaimana mereka menggunakan air? Saya coba share dulu. sebentar. In YF, we have two sources of waste water. One source is from our air conditioning potensate. we found that we found that this water is actually good quality water. So, we set up a system where we recycle to our food. Keliatan ya, Anissa? Keliatan, Pak. In YF, we have two sources of waste water. One source is from our air conditioning potensate. The other source is from our equipment wash. After several hours of operation, we actually wash them down. This water doesn't go to waste. It goes to our waste water plant, where we retreat this water to a better quality water, which we can recycle to our clean towers. Water coming up from the reverse osmosis plant is actually good quality water. It's equivalent or even better than drinking water standard actually. Don't worry, this water is not used for our milk powder production. 300 cubic meters is the amount of water that we recycle a day. It's equivalent to, let me see ya, 50% of a Olympic-sized swimming pool. Every time for washing, for shower, for drinking, all this, right? That's about how much water 2000 Singaporeans used in a day. So this is how the water flows, used water from our production process, flows by gravity to our waste water chimney plant. So we can either discharge the water to the public sewer, or we can actually generate it to our used water reverse osmosis plant, where the water is further treated. And then this water will be recycled through the cooling tower for reuse. The plant has been operation since April 2018. There are challenges, of course, in operating plant. We are learning, right? But we do get good support from the community. It is not easy for companies in Singapore to set up the recycling plant because of the cost and the technical involvement. So it is for PUB to come in to help the industry to set up as many of these plants as possible so that we can reduce our water intake from PUB and also recycle as much as we can. Okay. Dari tadi, yah terlihat salah satu industri SUSU menggunakan kembali air yang ada di proses mereka untuk digunakan kembali. Nah, inilah sebenarnya tantangan kita sebagai seorang chemical engineer di masa depan. Terlebih adik-adik tahu bahwasannya negara Indonesia ini cukup besar, jadi 34 provinsi, kemudian hampir 270 juta populasi, nah daratan kita itu 35 persen, sedangkan laut kita itu 65 persen, dengan luas wilayah 5 juta kilometer persegi. Jadi tantangan seorang kemikal engineer ketika masuk ke dunia industri, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Wyatt tadi. Suara saya bisa ditinggar jelas ya Anissa ya? Ya jelas Pak. Oke, jadi Wyatt itu menggunakan kembali air yang mereka dari proses semua diolah di wastewater, kemudian dimasukkan ke reverse osmosis, kemudian digunakan kembali bukan untuk membuat susu, akan tetapi untuk proses mendukung proses mereka, atau dinamakan dengan service water. Tadi airnya dipakai untuk cooling, untuk bersih-bersih, dan lain-lain sebagainya. Nah demikianlah seharusnya seorang kemikal engineer ke depan, walaupun Anda bukan menjadi utility engineer di pabrik, tapi diharapkan kepengertian Anda ini akan menjadi acuan ataupun warna tersendiri ketika Anda bekerja di industri. Nah seperti kita ketahui 2045 Indonesia nanti masih akan menjadi negara dengan demografi yang paling besar, jadi populasi penduduk kita sangat besar. Nah pada 2045 itu dengan umur Anda sekarang, mungkin Anda seumur saya nanti di antara 40 dan 50 tahun, jadi sehingga mungkin saat itu Anda telah menjadi manager ataupun direktur di industri-industri yang ada. Sehingga pemahaman terhadap pengolahan air industri yang baik ini menjadi tanggung jawab kita, karena lingkungan itu sebenarnya tanggung jawab kita sebagai engineer. Nah itulah kenapa pada hari ini kita bicara mengenai water purification, sebuah teknologi yang sering digunakan di industri adalah reverse osmosis. Kita akan belajar mengenai reverse osmosis. Saya akan sharing dengan Anda sekitar sampai jam 8, kemudian setelahnya kita coba diskusi. Jika ada pertanyaan silakan, saya mengerti adik-adik teknik kimia belum pernah mungkin melihat RO, RO ini reverse osmosis tadi. Tapi mudah-mudahan dengan kuliah kita pada hari ini, memberikan gambaran kepada Anda semua ketika Anda masuk ke industri, baik itu industri pupuk, industri semen, industri food and beverages, industri power plant, oil and gas, industri apapun yang Anda masuki, jika di situ ada proses yang membutuhkan air, maka ilmunya adalah ini, kuliah ini, sistem utilitas pabrik. Jadi makanya kenapa kuliah ini menjadi penting. Ini mohon maaf jika internet saya agak kurang stabil, jadi turun naik-turun naik, saya coba mudah-mudahan suaranya jelas. Kalau tidak jelas mohon di info ya Mbak Anissa. Nah ini sekarang saya share screen saya terkait kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu reverse osmosis teknologi. Nah seperti kita ketahui di industri itu, air yang dipakai itu bisa untuk boiler atau pembangki listrik yang ada di dalam pabrik itu sendiri ataupun service water. Jadi boiler ini bukan hanya dipakai di pembangki listrik, bukan hanya dipakai oleh PLN, akan tetapi industri-industri yang membutuhkan tenaga listrik yang besar itu biasanya mempunyai power plant sendiri. Jadi captive power plant. Jadi power plant misalnya pabrik kertas indah kiat. Di dalam indah kiat itu ada pembangki listriknya sendiri. misalnya ciwi kimia, pabrik kertas. Nah di dalam ciwi kimia ada pembangki listrik sendiri. Nah demikian juga dengan pabrik pupuk. Makanya kenapa air itu diolah dengan dua tujuan utamanya. Pertama untuk service water, yang kedua untuk boiler feed water, jadi air demin. Jadi air yang dibutuhkan sebagai feed boiler. boiler ini memproduksi steam, mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, mempunyai fuel yang berbeda-beda seperti saya sampaikan tadi, ada gas, ada batu bara, ada solar, dengan wide range operating pressure. Jadi operating pressure-nya sangat luas. Nah pembagiannya adalah yang di bawah 1000 PSIG dinamakan low pressure boiler. Sedangkan high pressure boiler itu, jika operating pressure daripada boiler itu di atas 1000 PSIG atau sekitar 140 bar. Nah kalau Anda melihat ini, ASMI guideline. ASMI ini adalah Amerika Asosiasi of Mechanical Engineering. Nah kalau Anda melihat di sini, semakin tinggi pressure, semakin ketat air yang dibutuhkan oleh boiler tersebut. Jadi kalau boiler yang kapasitasnya besar, misal boiler 200 MB dengan 600 MB, atau 100 MB dengan 600 MB, maka power pan yang 600 MB membutuhkan air yang lebih ketat. Misalnya kita melihat, di soft oxygen, untuk pressure yang 300 sampai 450 PSIG, itu membutuhkan, boleh diizinkan masuk ke dalam boiler feed water kurang dari 0.04 PPM. Nah sedangkan kalau pressure di atas 1500, di O atau di soft oxygen yang boleh masuk hanya 0.007 PPM atau 7 PPB. Jadi semakin ketat. Semakin boiler semakin besar, semakin boiler pressure-nya semakin besar, maka kualitas air yang dibutuhkan semakin ketat. Nah salah satu cara memproduksi kualitas air ini adalah dengan menggunakan sistem reverse osmosis. Nah di slide yang adik-adik lihat sekarang ini adalah sebuah sistem reverse osmosis di mana air yang dipakai itu adalah air laut. Saya tunjukkan sistemnya. Jadi air laut masuk ke sea water tank, kemudian masuk ke ultra filtration, masuk ke ultra filtration, saya coba laser pointer, dari sea water tank masuk ke ultra filtration, masuk ke ultra filtration product tank, masuk ke cut rate filter. Nah mulai dari sea water sampai cut rate filter ini dinamakan dengan pre-treatment. Pre-treatment. Nah ultra filtration ini bukan untuk meremove dissolved solid, tapi fungsinya untuk meremove organik, besi, mangan, suspended solid, colloid, dan colloid ini adalah suspended solid yang sudah tidak terlihat mata. Jadi suspended solid itu adalah ukurannya itu di atas 0,45 mikron. Itu secara teorinya disebutkan demikian. Nah baru setelah dari cut rate filter, masuk ke sea water reverse osmosis system. Sudah masuk ke sistem RO. Kemudian masuk ke sea water RO product tank, baru masuk ke breakage water reverse osmosis, oh sorry, masuk ke breakage water RO system, baru ke breakage water RO product tank. Nah pertanyaannya, kenapa kok ada sea water RO dan ada breakage water RO Pak Amdani? karena konduktivitas daya air laut itu sekitar 40.000 sampai 60.000 mikrosimon per sentimeter, maka jika kita hanya menggunakan sea water RO, konduktivitas keluar dari sea water RO ini masih sekitar 200 sampai 300 mikrosimon. Nah makanya masih tinggi sekali, bisa digunakan untuk service water. Nah kemudian baru masuk lagi ke RO satu lagi, yang namanya breakage water RO. Kalau air sungai cukup breakage water RO, tapi kalau air laut, perlu sea water RO system baru ke breakage water RO. Baru setelahnya ke mixed bed, jadi mixed bed ini tetap dipakai. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau tadi si water source-nya, kalau ini source-nya adalah river water ataupun reuse. Reuse ini maksudnya jika Anda kerja di pabrik, mungkin ada limbah. Nah, limbah ini bisa dibuat lagi, dikondisikan kembali, menjadi air yang bisa digunakan kembali. Nah, pada sistem ini, masuk dulu ke clarifier. Nah, yang tadi ya, kalau di sini, sea water, nah ini biasanya di tengah-tengah ini, ini mungkin tidak terlihat di sini, di tengah-tengah sea water tank, dan ultra filtration ini ada filter. Baik itu dual media filter, ataupun cut-trip filter. Maaf, ataupun micro filter. Nah, di sini, this filter namanya. This filter ini automatic filter. Jadi, pada kondisi tertentu, pada delta pressure tertentu, dia akan backwash sendiri. Jadi, misalnya, this filter ini macam-macam. ada 50 mikron, ada 100 mikron. 50 mikron ini maksudnya, yang di bawah 50 mikron lolos, yang di atas 50 mikron tertahan di filter ini. Nah, setelah dari filter, setelah dari filter, masuk ke ultra filtration juga. Nah, ultra filtration ini, bisa diganti dengan multimedia filter. Ultra filtration ini sophisticated, lebih baik dibanding multimedia filter, akan tetapi operasinya perlu penanganan lebih. Multimedia filter itu isinya antrasite, sand, dan garnet, ataupun gravel. Jadi, pasir, seperti yang kalau adik-adik lihat di PDAM, itu single sand filter, hanya sand filter saja. Tapi, kalau multimedia filter, ada tiga layer yang di dalam vessel filter, yang diisi dengan antrasite sand, kemudian silica sand, dan garnet. Berbeda ukuran dari setiap level tersebut. Nah, kalau ini adalah air sungai tadi, dari ultra filtration, baru masuk reverse osmosis. Nah, kenapa kok ada reverse osmosis trend 1 dan trend 2 ini? Ini dikarenakan, kalau misalnya adik-adik ingin produk daripada RO ini semakin kecil kondaktivitinya, maka produk daripada trend 1 masuk sebagai fit daripada RO trend 2. Jadi, kalau misalnya kita setelah cartridge filter ini, kondaktiviti 100, keluar dari RO trend 1 ini, produknya itu kondaktiviti 20, 20 ini menjadi fit daripada RO trend 2, sehingga nanti keluarnya hanya satu, mikrosimen. Nah, kalau misalnya kita ingin produknya yang lebih banyak, maka reject ataupun produk yang konsentrat daripada RO trend 1 menjadi fit daripada RO trend 2. Nah, sedangkan produk trend 1 langsung menjadi produk dan nanti digabung menjadi satu. Nah, ini gambaran awal daripada sistem. Jadi, di mana posisi RO di dalam sistem ini. Nah, dua minggu lalu saya cerita mengenai dua filtration. Satu adalah direct filtration dan yang kedua adalah cross flow filtration. Nah, direct filtration ini atau dinamakan dengan typical filtration, ini persis seperti yang kalau adik-adik temui di beberapa PDAM. Jadi, solid cepat menutup permukaan filter. Jadi, dia direct saja air masuk, ditahan dengan media. Sedangkan cross flow filtration, solid akan ikut bersama aliran. Nah, salah satu cross flow filtration ini adalah reverse osmosis untuk water purification. Nah, kalau adik-adik lihat ini, ini adalah cross flow filtration. Yang pertama, micro filtration. Micro filtration ini pre-treatment. Menghilangkan suspended solid. Bukan menghilangkan di soft solid. Bedanya di mana, seperti yang saya jelaskan tadi, suspended solid itu yang tidak larut di dalam air. Kalau di soft solid itu yang larut di dalam air. Nah, kalau kita melihat di sini, partikel size-nya, reverse osmosis itu 0.001 mikron. Jadi, sangat-sangat kecil. Jadi, sangat-sangat kecil apa namanya, pori-porinya. Jadi, sehingga dia bisa meremove small organic metal dan mineral sal ini. Nah, kalau kita melihat di sini, reverse osmosis ini membutuhkan pre-treatment yang high. Maksudnya adalah, air yang masuk ke RO ini harus disiapkan dulu di pre-treatment. Karena kalau air kotor ataupun yang tidak sesuai spek masuk ke RO ini, maka, karena dia merupakan memberan teknologi, akan merusak memberan. Jadi, operasi dan maintenance daripada RO ini betul-betul harus hati-hati. Nah, ini adalah sistem yang tadi saya tunjukkan ke adik-adik. Saya coba persimpel seperti ini. Jadi, kalau air sungai, jadi, sos air kan ada tiga tadi. Air sungai, air tanah, dan air laut. Air tanah, karena kecukupannya kurang, lingkungan hidup, kementerian lingkungan hidup tidak mengizinkan lagi industri-industri besar menggunakan air tanah, karena nanti air tanah habis. Makanya di industri, mereka menggunakan dua source umumnya. Pertama, air sungai. Kedua, air laut. Nah, air sungai, kendalanya adalah terkadang pada musim kemarau, airnya tidak ada atau berkurang. Nah, air sungai ini tetap harus dilakukan pre-treatment. Pre-treatment ini water clarification, penjernian air. Dua minggu lalu, saya sudah menjelaskan, ada dua model utama pre-treatment. Pertama adalah clarifier. Kedua adalah flotation, di soft air flotation. Clarifier itu suspended solidnya mengendap, sedangkan flotation suspended solidnya mengapung. Jadi, kalau clarifier itu slatnya atau produk kotornya itu mengendap, sedangkan air jernihnya di atas. Kalau flotation, kotorannya di atas, air jernihnya di bawah. Nah, setelah dilakukan masuk ke clarifier ataupun ke di soft air flotation, selanjutnya di pre-treatment ini masuk ke multimedia filter atau ultra filtration. Jadi, pilihan. Tapi kalau multimedia filter lantas masuk lagi ultra filtration, lebih bagus. Jadi, karena apa? Karena kalau teman-teman lihat, pori-pori daripada ultra filtration ini juga sangat kecil. 0.01 mikron. Jadi, kalau misalnya semua yang masuk ke sini sangat kotor, maka akan nge-block juga ultra filtration ini. Nah, setelah pre-treatment baru dihilangkan mineralnya di reverse osmosis. Jadi, pre-treatment ini menghilangkan suspended solid, reverse osmosis ini menghilangkan di soft solid. Karena masih ada di soft solid yang keluar dari RO dan belum sesuai spek, maka tetap masuk mix bed. Mix bed ini isinya resin, ion exchange tadi. Jadi, teknologi ion exchange ini tetap dipakai, tapi ini kalau mix bed itu maksudnya resin, kation, dan anion di dalam satu vessel. Kalau yang teknologi ion exchange water purification yang saya jelaskan di awal, itu pertamanya resin, kation, baru masuk ke resin, anion, baru masuk ke vessel resin, anion, dan kation yang di mix. Jadi, ada tiga step-nya. Nah, kalau sea water sama, ada pre-treatment, ada sea water reverse osmosis, ada breakage water, karena konduktivitas air laut yang sangat tinggi, maka dia tetap harus ada breakage water RO seperti yang dari river water ini. Membran yang dipakai di sea water RO berbeda dengan membran yang dipakai di breakage water RO. Walaupun telah masuk double RO seperti ini, tetap kalau menginginkan domain water, harus ada resin, harus ada ion exchange di ujungnya, sebagai policing. Karena boiler, high pressure boiler itu, konduktivitas di bawah 0.5 microsemen. Jadi, kecil sekali. Jadi, keluar dari sea water RO ini masih 200 sampai 300 microsemen, keluar dari breakage water ini masih sekitar 30 microsemen. Maka, masuk mix bed inilah menyebabkan air keluar dari mix bed itu 0.5 microsemen. Makanya, kenapa? jangan heran di semua industri, policing yang dipakai itu adalah mix bed. Ada satu lagi namanya elektrodialisis. Akan tetapi, elektrodialisis ini masih jarang dipakai di beberapa industri yang ada karena beberapa plus minus, termasuk harga yang masih mahal. Nah, reverse osmosis. Apa itu osmosis? osmosis ya. Jadi, reverse. Kalau reverse itu kan terbalik ya. Nah, apa itu osmosis dan reverse osmosis? Jadi, osmosis itu adalah fenomena alam di mana air melewati membran semi-permeable. Air melewati membran dari larutan lemah. Ini osmosis ya. Dari larutan lemah ke larutan kuat. Dan akan terus berlanjut hingga gaya osmotik seimbang. Gaya ini dapat diukur dan disebut dengan tekanan osmotik. Nah, sedangkan reverse osmotik atau osmosis terbalik terjadi ketika gaya yang melebihi tekanan osmotik diterapkan ke larutan yang lebih kuat. Yang menyebabkan air meresap melalui membran dari larutan yang lebih kuat ke larutan yang lebih lemah. Seperti yang terlihat di kanan ini dari higher contaminant concentration dan ini lower contaminant. Nah, kalau misalnya seperti ini maka airnya dari lower ke higher. Nah, terbalik daripada gambar di bawah. Dengan adanya pressure maka kalau misalnya ini adalah air laut maka dengan adanya membran semipermeable ini konsentrasi ataupun mineral air lautnya tetap diberada di kiri akan tetapi H2O-nya akan nyebrang ke kanan. Nah, seperti itulah prinsip daripada reverse osmosis. Saya coba tunjukkan video supaya bisa terlihat lebih jelas. The core technology used at the Adelaide desalination plant is called reverse osmosis. First, let's explain what osmosis is. The core technology used at the Adelaide desalination plant is called reverse osmosis reverse osmosis yang ada di industri seperti ini modelnya. Nah, ini pengertian osmosis. Jadi, kalau ada air yang jernih dan air yang banyak mineral yang sebelah kanan ini, yang bulat-bulat ini, dan di tengah-tengahnya ada membran. Nah, kalau seperti ini, maka H2O akan melewati membran ini dari larutan yang jernih ke larutan yang lebih mineralnya lebih tinggi. Ini osmosis namanya, tanpa tekanan. nah, kalau diberi tekanan di air laut tadi, maka mineralnya akan tertahan di kanan daripada membran, H2O-nya akan melewati membran. kembali 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 air tekan mengerti mengenai prinsip daripada teknologi reverse osmosis ini. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasannya RO ini atau reverse osmosis ini sangat ditentukan keandalannya atau rehabilitinya oleh kondisi pretreatment. Nah, pretreatment inilah yang dinamakan tadi sebagai pengkondisian air umpan. Jadi, water clarification. Nah, dengan pretreatment yang baik, maka kita akan menghasilkan water quality yang baik, kemudian interval cleaning yang semakin tinggi ataupun jarang cleaningnya, kemudian pergantian membran yang semakin sedikit, chemical cost yang semakin sedikit, dan kapasitas daripada RO yang tetap bisa kita pertahankan. Secara umum di RO teknologi ini, 80% masalah yang ada itu karena pretreatment. Pretreatment jangan lupa ya, adik-adik. Pretreatment itu water clarification. Jadi, baik itu suspended solid maupun colloidal. Colloidal ini suspended solid yang kecil-kecil. Di atas 0,45 mikron. Nah, makanya kenapa sebelum reverse osmosis teknologi, biasanya selalu dipasang cartridge filter yang ukurannya 5 mikron. Rambut kita ini kalau nggak salah saya 50 mikron. Diameter rambut ini. Jadi, sangat kecil memang. Nah, inilah yang kenapa teman-teman chemical engineer mengerti ya, mungkin tidak dibeli, tapi Anda semakin mengerti, oh, di industri itu, industri, water industri itu dibutuhkan seperti ini. Digunakan seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu syarat, guideline yang oleh salah satu manufaktur memberan, kualitas air yang boleh masuk RO. Jadi, kualitas air masuk RO itu sudah ditetapkan. Kalau melebihi ini, maka RO akan sering masalah. Nah, masalah RO saya akan cerita di next slide. Nah, misalnya seperti turbidity, diharapkan di bawah satu NTU. Seal density index. Seal density index. Nah, seal density index ini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat falling air umpan yang akan mengalir melewati memberan RO. Atau bisa juga disebut suatu indikator dari TSS yang berukuran lebih daripada 0,45 mikron. Biasanya menggunakan kertas milipor namanya untuk kita melakukan analisa. Nah, tujuan daripada seal density index ini adalah mengetahui indikasi feed water yang menyebabkan atau berpotensi terjadinya falling di memberan RO. Jadi, sehingga air yang masuk RO wajib hukumnya dijaga. Seperti guideline ini. Jika kita bisa menjaga kualitasnya, maka RO kita akan lama cleaningnya, akan lama bertahan memberannya. Nah, total organik karbon, organik misalnya, kurang daripada tiga. Kalau lebih tiga, bagaimana Pak Amdani kita pasang karbon aktif ataupun organik scavenger sebelum air itu masuk RO. Tapi kalau di bawah tiga, itu masih oke. Makanya kenapa air laut itu jarang memakai karbon aktif ataupun organik scavenger di pretreatment. Hanya multimedia filter dan ultrafiltration sebagai next water clarification. Pertama itu pasti ada clarifier, atau automatic filter, atau di soft air flotation. Di soft air flotation ini, bagi teman-teman yang dua minggu lalu belum ikut kuliah, jadi dia itu dimasukkan udara ke dalam sistem di soft air flotation, sehingga udara tadi akan lengket di suspended solid, sehingga suspended solid yang sudah lengket udara, spesifik gravitinya lebih rendah dibanding air, sehingga dia mengapung. Nah, apungan ini akan di-scrap, jadi akan dihilangkan, sedangkan bagian bawahnya adalah air jernih, yang nantinya akan masuk lagi kepada sand filter, ataupun multimedia filter. Nah, ini beberapa syarat. Nah, syarat inilah yang harus kita jaga, sehingga RO kita berjalan dengan maksimal. Nah, foto di kanan ini, yang kanan atas, ini adalah clarifier, water clarification awal, di mana dengan proses koagulasi dan flokulasi kemikal, flok yang terjadi semakin besar, sehingga flok akan mengendap di bottom daripada clarifier, air jernihnya di bagian atas. Ini seperti dipakai di PDAM-PDAM yang ada. Nah, setelah air ini keluar daripada clarifier, ataupun di soft air flotation, maka dia akan masuk ke multimedia filter. Saya coba laser pointer. Nah, ini namanya multimedia filter. Yang di dalamnya ada anthracite, anthracite sand, silica sand, dan gravel, ataupun granit yang lebih fine, yang paling bawah. Nah, ini konvensional multimedia filter. Jadi di dalam vessel dia. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah ultra filtration, memakai membran yang cross flow juga. Bedanya di sini, membran yang dipakai itu adalah berbeda dengan membran yang dipakai di reverse osmosis. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada membran ultra filtration. Jadi konfigurasinya itu hollow fiber namanya. Kalau membran RO itu spiral wand. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, ultra filtration ini, air itu masuk ke sela-sela ini. Saya langsung pointer dulu. Masuk ke sela-sela ini. Bisa dari dia input, jadi air kotornya masuk dari dalam kapilar ini, ataupun dari luar. Nah, contoh di sini terlihat, fitnya masuk dari dalam, melewati daripada kapilar, dan masuk ke cup tengah. Ini merupakan filter water. Daripada produk yang kita inginkan. Nah, ini contoh daripada membran ultra filtration. Nah, ini contoh daripada RO mesin. Jadi modelnya seperti ini. Bagi yang belum pernah lihat, RO mesin itu seperti ini. Jadi kalau ini itu dinamakan dengan vessel. Nah, ini itu vessel. Nah, vessel ini di dalamnya ada beberapa membran. Bisa lima, tujuh, sesuai dengan flow dan produk yang diinginkan. Jadi kita mendesain berapa jumlah vessel, dan berapa jumlah daripada membran yang ada di dalam vessel bisa memakai software. Namanya WAVE. WAVE software. Ini free juga software-nya. Dengan kita input flow daripada air yang kita inginkan, beberapa parameter yang diinginkan kita masukkan, nanti kita akan diinformasikan berapa jumlah vessel yang harus kita siapkan, dan berapa jumlah membran dalam setiap vessel. Nah, ini namanya train. Jadi semua ini namanya train. Sedangkan di dalam train itu ada state. Jadi kalau misalnya kita menginginkan produk yang lebih kecil kondaktivitinya, maka produk daripada state 1 masuk sebagai fit state 2. sehingga state 2 itu mempunyai produk yang sangat kecil kondaktivitinya. Mudah-mudahan ada yang sudah pernah melihat waktu kerja praktek, atau kalau belum pernah, modelnya seperti ini, selonjol-selonjol seperti ini. Nah, ini yang di kiri ini, ini banyak sekali vessel-nya ini. Banyak sekali vessel-nya. Nah, kalau yang di kanan ini vessel-nya sedikit, tapi modelnya itu seperti ini. Nah, seperti ini modelnya. Jadi kalau kita lihat yang kecil, maaf. Nah, kalau kita lihat ini kecil, ini itu high pressure pump. Ingat ya tadi ya bahwasannya, reverse osmosis itu ditekan. ada tekanan yang diberikan. Nah, ini adalah high pressure pump. Sedangkan ini adalah cutrid filter yang saya ceritakan tadi 5 mikron. Jadi setiap sebelum masuk ke reverse osmosis, selalu ada cutrid filter. Nah, ini host-nya, host cutrid. Di dalam host ini ada beberapa cutrid filter. Nah, ini basic reverse osmosis. Jika ada feed water yang masuk 100 galon per menit, 1 galon itu 3,78 liter. Jadi kalau ada feed water masuk 100 galon per menit, dan di soft solidnya 600 ppm, maka ini namanya permeate. Nah, permeate ini produk yang diinginkan. Sedangkan konsentrat, dinamakan dengan reject. Jadi produk yang tidak diinginkan. Nah, ini kita lihat, kalau feed water masuk 100 galon per menit, menjadi produk 75 galon per menit. Sedangkan yang dibuang 25 galon per menit. Nah, ini namanya 75% recovery. Jadi recovery ini bisa kita atur di dalam RO tersebut. Nah, rata-rata untuk source yang reverse water, yang feed water-nya itu adalah reverse water, itu 65-80% bisa di-recover menjadi produk. Kenapa? Karena feed water kondaktivitinya rendah untuk river water. Sedangkan untuk sea water, ataupun air laut yang kondaktivitinya 40 ribu sampai 60 ribu, persen recovery-nya umumnya itu hanya 35-40%. Sedangkan 60-65% itu dibuang. Menjadi air reject ini. Nah, settingan persen recovery itu bisa di-setting. Nah, ini adalah 75% recovery. Nah, kemudian ini salpasas. Ada tulisan 5% salpasas. Ini maksudnya adalah mineral yang lolos ke dalam produk. Jadi masih ada mineral yang lolos di dalam produk. Sedangkan salrejection ini adalah besarnya mineral yang di-reject menjadi konsekrat ataupun waste, bukan produk. Nah, inilah dinamakan dengan pemisahan melalui membran. Nah, persen recovery dan salrejection. Kalau kita membeli membran, membran manufaktur tersebut sudah cantumkan. Salrejection-nya itu berapa persen? Saat ini di atas 99% rata-rata salrejection dari beberapa membran manufaktur. Jadi sangat tinggi salrejection-nya, sehingga produk yang didapatkan juga kondaktivitinya sangat rendah. Nah, ini beberapa membran manufaktur. Ada Dofilm Tech, kemudian Fluid System, Hidonautic, Osmonic, Torai, Toyobo, Tricep. Yang sering dipakai di Indonesia adalah Dofilm Tech, Fluid System, Hidonautic, dan Osmonic, dan Torai. Itu yang umumnya. Dari sekarang itu sekitar 100 lebih PLTU di Indonesia, hampir 60-70%-nya memakai reverse osmosis sebagai teknologi water purification mereka. Jadi sangat besar. Makanya kalau teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa saat ini melihat beberapa pembangki listrik yang dibangun oleh Cina, rata-rata itu umumnya mereka untuk water purification memakai teknologi reverse osmosis ini. Dan hampir di semua pabrik pupuk juga memakai reverse osmosis. Baik itu di PKT, baik itu di Petro Kimia Gresik, baik itu di Pupuk Sriwijaya. Semuanya memakai teknologi membran ini. Demikian juga dengan di semen. Juga misalnya di Tonasa karena ada power plant-nya, power plant-nya juga memakai RO. Nah, ini RO membran. Saya percepat kadang-kadang sudah jam 8. Ini feed water. Jadi feed water masuk kemudian ada beberapa layer daripada membran ini. Ini modelnya. Jadi feed water masuk ke membran, melewati membran ini. Saya laser pointer biar kelihatan. Feednya masuk merah, melewati membran, dan masuk ke cup tengah. Nah, permeate cup namanya. Jadi membran tadi berupa selongsong, di tengahnya ada cup. Jadi air masuk, sedangkan air kotornya, itu akan terbawa. Tidak melewati membran ini. Tidak masuk ke dalam cup tengah ini. Nah, ini membran comparison. Ada dua material membran yang dipakai di dunia, seperti selosa asetat dan tin film komposite. Selosa asetat ini adalah old technology, teknologi lama, dan sudah jarang dipakai, karena pH ring-nya hanya bisa 5 sampai 6,5. Sedangkan tin film komposite ini bisa 2 sampai 11. Ada plus minus di mana tin film komposite ini, klorin tolerannya 0, jadi tidak boleh kena klorin membrannya. Jika kena klorin, maka membrannya akan di-match, mengalami kerusakan. Nah, sedangkan kalau selosa asetat bisa. Dulu selosa asetat ini pernah dipakai di ciwi kimia. Saya tidak tahu sekarang, tapi rata-rata sekarang hampir semuanya memakai semi permeable membran dengan material tin film komposite ini. Nah, ini flow air yang ada di dalam membran. Kalau adik-adik lihat, ini satu vessel, satu vessel, tiga membran. Ini satu membran, dua membran, tiga membran. Nah, air masuk lewat sini, seperti yang saya perlihatkan di slide sebelumnya, maka makin ke ujung, semakin konsentrat. Kenapa? Karena mineral H2O yang di membran pertama sudah masuk dia ke dalam cup yang pertama, yang di membran pertama. Sehingga konsentrasi mineral yang melaju ke membran kedua, semakin konsentrat. semakin konsentratlah ke belakang. Jadi, semakin ke belakang, semakin konsentrat. Nah, ini bisa terlihat daripada inside pressure vessel yang terlihat di sini. Ini ada, dalam satu vessel ada enam membran. Kalau adik-adik lihat di sini, membran pertama, 20 galon per menit. 20 galon per menit. Nah, sehingga dia, pada membran pertama ini, konsentrasi reject yang masuk ke membran kedua semakin tinggi. Demikian juga selanjutnya. Sehingga, kalau terjadi problem scaling, akan terjadi di membran yang terakhir. Karena konsentrasi mineralnya paling tinggi di membran yang terakhir. Saya coba share satu video terkait ini. Nah, ini setelah kateri filter tadi, masuk RO feed water pump. Ini RO kecil ya, di modelnya. Ini air kotor. Air kotor, air masuk, air feeding ya. Masuk ke state pertama. Ini sistemnya dua state ya. dari kecil yang terakhir, dari kecil yang terakhir. Nah, konsentrate itu reject tadi ya, reject. Jadi ini konsentrat state 1 menjadi feed daripada state 2 untuk menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak. Ini flow path consists of the concentrated reject water from the first stage of the RO, which was further concentrated in the second stage of the RO. Second stage concentrate flow is the final reject flow of the RO system when it is in operation. This concentrate can be directed to the discharge water tank, where it can then be transferred to the solid contact unit or holding pot. Concentrate from the RO can also be sent directly to the neutralization baby. Nah, itu tadi gambarannya. Jadi feed water masuk dipisahkan, jadi bisa saja pada state 1 atau bisa juga satu state saja, tidak ada masalah. Nah, tergantung daripada keinginan industri apakah menginginkan kualitas produk seperti apa atau produknya lebih banyak secara kuantiti atau secara kualiti. Jadi bisa dua-duanya. Nah, beberapa terminologi yang ada di RO technology, konsentrat atau reject, air buangan tadi. Permiak atau produk, kemudian persen recovery yang saya ceritakan tadi, berapa besar feed yang bisa dijadikan produk. Nah, itu dinamakan dengan persen recovery. Kemudian persen sal rejection, berapa besar persen sal rejection atau berapa besar mineral yang bisa di remove di dalam sistem. Persen sal pasas, berapa persen mineral yang lolos menjadi produk. Nah, ini feed water, ini konsentrat, ini permeant ataupun produk. Nah, problem di membran itu ada tiga rata-rata. Pertama, feed water quality. Karena pretreatment tidak bagus sehingga kualitasnya tidak sesuai seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kedua, sistem desain yang salah. Yang ketiga, operasional yang salah. Jadi, any combination daripada tiga ini menyebabkan tiga problem di membran. Pertama, falling. Kedua, scaling. Ketiga, damage. Falling ini disebabkan oleh non-desolved mineral. Non-desolved solid. Jadi, seperti adanya pasir, kemudian adanya lumut, adanya lendir, ataupun pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Sedangkan scaling disebabkan karena mineral. Di match ini disebabkan karena misalnya ada klorin yang masuk ke dalam membran, ataupun pressure daripada membran itu, pressure inlet daripada sistem RO melebihi pressure membran yang diizinkan. Sehingga terjadi kerusakan di membran. Nah, ini beberapa tipikal operating cost breakdown di RO system. Kita melihat di sini. Ini ekonomi teknik ya. Membran replacementnya itu 31 persen. Mahal di sini. Chemical 17 persen. Labor ya. Manpower 15 persen. Filter replacement 3 persen. Electrical 27 persen. Ini adalah pembagian operating cost jika kita menjalankan operation and maintenance daripada RO technology. Mulai dari pretreatment sampai dengan RO product. Nah, ini beberapa tendensi falling ataupun scaling. Ini maksudnya di sebelah kanan ini, jika ini terjadi, maka kemungkinan ada terjadi scaling ini. Atau kalau ini terjadi, maka akan kemungkinan terjadi falling ini. Contoh ya. Contoh misalnya kalau silika lebih besar dari 120 ppm di rejectnya, maka kemungkinan akan terjadi silika scaling di RO system ataupun di membran. Kalau terjadi silika scaling, maka pressure inlet menjadi naik. Delta pressure menjadi naik. Delta pressure itu adalah fit dengan konsentrat pressure. Nah, kalau misalnya turbidity atau SDI lebih, seal density index yang saya sebutkan tadi. Index terjadinya falling. Index ini bisa dicek ya, jadi ada rumusnya. Tapi mungkin tidak perlu detail teman-teman mahasiswa hari ini. Tapi yang penting hari ini tahu. ORO technology itu kita membaca sintom. Dengan membaca sintom kita tahu apa problemnya. Dengan tahu apa problemnya kita tahu solusinya. Nah, sebagai seorang chemical engineer nantinya, kita harus tahu hal tersebut. Nah, secara umum berdasarkan penelitian, statistik bahwasannya RO memberan itu utamanya disebabkan oleh organik. Jadi bukan oleh scaling, tapi oleh falling. Nah, sehingga makanya di pretreatment kita harus memperkuat hal ini. Nah, silika cukup banyak problem, terlebih di non-sea water. Kalau sea water, silikanya rendah. River water biasanya, ataupun deep well water itu silikanya tinggi. Nah, yang lain-lain, others 14%, kemudian besi 7,6%. Nah, kalau di gambar di kanan atas ini bisa dilihat bahwasannya bio-falling itu terjadi di seluruh memberan. Akan tetapi kalsium karbonat sulfat inorganic sal scaling itu terjadi di ujung. Kalau misalnya ada dalam satu vessel tadi ada lima memberan, maka di memberan yang kelima yang sering problem scaling tersebut. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus menetapkan chemical yang tepat, mechanical yang tepat, dan operational yang tepat. Kombinasi. Nah, RO ini kita harus selalu memonitor empat hal ini. Pertama, percent cell rejection. Kedua, differential pressure. Feed pressure dengan concentrat pressure. Kemudian permeate flow rate. Kemudian seal density index, ataupun turbidity yang masuk ke dalam RO kita. Nah, ini beberapa falling indicator. Kalau permeate flow-nya naik, sal passas-nya naik. Maksudnya ini adalah permeate flow-nya, product flow naik. Kemudian banyaknya mineral yang ikut ke permeate juga naik. Differential pressure-nya itu stabil. Maka kemungkinan memberannya itu bocor. Nah, ini beberapa simptom. Saya akan berikan slide ini nanti kepada Prof. Triwijaya untuk dibagikan kepada semua peserta pada hari ini melalui dosen-dosen terkait. Nah, ini sistem monitoring. Jika kita tidak memonitor sistem dengan baik, maka memberan akan jadi seperti ini. Nah, sedangkan memberan ini harganya cukup mahal. Jadi, kalau kita banyak ribuan memberan ataupun ratusan memberan seperti di pembangkit listrik ataupun di pabrik pupuk, maka kita akan sangat besar biaya untuk mengganti memberan ini. Jadi, memberannya bisa seperti tadi atau bisa bocor atau bisa gelembung seperti ini karena pressure ataupun di match. Nah, ataupun karena falling. Jadi, banyak lumut di layer-layernya memberan sehingga perpindahan air ke satu sisi ataupun ke cup permeate menjadi terhambat sehingga pressure feed menjadi naik. Saya agak percepat. Nah, kalau di kanan ini, kalau kita pretreatment tidak baik, maka seal ataupun pasir-pasir akan menutup feed daripada memberan ini. Sehingga feed pressure juga akan naik. Nah, ini adalah RO performance yang kita monitor tadi. Differential pressure. Jika differential pressure naik 15%, kita harus segera cleaning memberan. Cleaning, di chemical cleaning. Jika permeate flow rate-nya turun 15%, maka kita harus cleaning juga. Atau seal pasasnya naik 15%, maka kita harus lakukan cleaning. Nah, sehingga RO ini saat ini dimonitor secara otomatik, secara digital, dan kita bisa lihat di control room. Jika ada perbedaan ini dari awal kita start sampai start selanjutnya, mungkin sekitar 3 bulan, maka kita harus lakukan cleaning. Nah, ini contohnya kalau kita tidak melakukan cleaning, maka delta pressure ataupun permeate flow rate tidak akan kembali seperti semula. Nah, kalau tidak akan kembali seperti semula, produk daripada sistem kita akan menurun baik secara kuantitas maupun kualitas. Misal, delta pressure naik 15%, tapi kita belum melakukan cleaning. Jalanin terus RO. Nah, kalau Anda setelah delta pressure 20%, dan Anda baru cleaning, maka delta pressure tidak akan bisa kembali seperti semula. Maksudnya seperti itu. Nah, ini. While cleaning must be conducted on time. Delay in cleaning will reduce overall membrane performance. Nah, setiap RO technology decide di industri itu disediakan cleaning skit untuk melakukan cleaning secara periodik. Cleaning skit seperti yang terlihat di sistem kita ini. Jadi, ada cleaning tank, ada pompa khusus untuk cleaning, ada cartridge khusus untuk cleaning. Jadi, cleaning ini dimasukkan feed, sedangkan permeate dan concentra sama-sama dimasukkan ke cleaning tank. Kemudian dilakukan sirkulasi pada titik tertentu dengan monitoring FE, monitoring turbidity, maka cleaning kita harapkan berjalan dengan baik. Nah, saya coba video terakhir, satu lagi supaya ada gambaran jelas mengenai RO sistem di industri. Mudah-mudahan bisa terkejar waktunya ini. Ini di Uni Emirat Arab ya, jadi di dekat Oman, Fujairah. Jadi, ini kawasan industri. Jadi, airnya disupply untuk power plant dan disupply untuk industri lain. Jadi, seawater intake, ada seawater intake, di screen dulu, ini air laut di... Nah, dia pakai dissolve air flotation, bukan clarifier. Pakai dual media filter, bukan pakai ultrafiltration. Jadi, ada seawater intake ya. Nah, ini ada screen untuk... ada macam-macam kotoran mungkin, kayu-kayu, dan sebagainya. Nah, baru dia masuk ke clarifier atau dissolve air flotation. Dia pakai dissolve air flotation. Nah, diinjeksi dengan kemikal supaya flotnya besar. Setelah flot besar, nanti diinjek dengan udara. Nah, air bubble, udara bubble ini. lengket dia disuspended solid, sehingga dia mengapung di atas. Nah, ini slat yang di bagian atas di-scrape. yang bawahnya itu menjadi produk yang atasnya di-scrape. Nah, baru masuk ke media gravity filtration tadi, yang antraset dan sand filter. Kalau dual ini medianya dua, kalau multi itu medianya tiga. Ini seperti yang dipakai di PDIM ya. Nah, jika kondaktiviti, atau, oh, sorry, turbidity tinggi, ataupun delta pressure in dan out itu naik, maka dilakukan backwash untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Selat dari B-soft air flotation tadi di-press dengan filter press maupun bell press sehingga menjadi selat yang persen solidnya tinggi. Sehingga mudah dibuang, tidak becek ya. dari dual media baru masuk ke cartridge filtration ini. Nah, ini cartridge filter. jadi kalau cartridge, ini hosingnya, jadi yang ini, ini hosingnya, yang putih-putih ini. Di dalam ini banyak cartridge filter. Nah, ini cartridge filter ini. Ya, kalau cartridge filter ini sudah seperti ini diganti, dicuci ataupun diganti, dipasang lagi. Nah, dimonitor dengan pressure in dan out, ataupun produk kualitas. Nah, baru masuk ke first pass reverse osmosis, sea water reverse osmosis tadi. Nah, keluar dari sea water reverse osmosis ini, nanti baru masuk ke tanky. Dari tanky, ada cartridge filter lagi, baru masuk ke breakage water. Nah, kita cleaning periodic kalau 15% tadi. Baru kita cleaning. Nah, The first pass process consists of 10 first pass wax. 10 special high pressure pumps are used to achieve the separation process which takes place inside each pressure vessel, resulting in a permeate and grind stream. The energy in the form of 60 bar pressure remaining in the brine is recovered with Pelton turbines to drive the high pressure pump motors. The second pass reverse osmosis process consists of two racks. Unwanted boron is removed from the permeate in order to ensure the compliance So, produk dari seawater masuk sebagai fit daripada breakage water. Nah, ini yang terakhir baru masuk ke tanky, baru setelahnya masuk ke mix bed jika dimasukkan ke dalam sebagai air demand untuk produk feed water boiler. teknologi yang contribuisi untuk proyek JARED 2 untuk mencapai penyakit potable water untuk kembali ekonomi. Oke, demikian Prof. Tri. Maaf, agak lebih lama dari yang kita janjikan karena saya ingin sekali teman-teman adik-adik mahasiswa mengerti teknologi ini minimal nanti mau kalau Anda akan masuk ke heavy industry heavy industry ini seperti pabrik pupuk pemangki listrik kemudian pabrik metal steel atau air respiration atau mining atau masuk ke light industry seperti oleochemical ataupun manufacturing atau food and beverages industry atau mau masuk ke oil and gas juga ada ini mau masuk ke pub and paper industri juga ada RO jadi kita harap seorang sarjana tekniknya dengan adanya mata kuliah sistem utility ini nanti akan semakin mantap menghadapi dunia kerja walaupun tidak bekerja direct di utility akan tetapi karena pada pada hakikatnya by nature bahwasannya kita ini adalah proses engineer kenapa karena seorang insinyur ataupun sarjana teknik itu kan lebih-lebih teknik kimia kan sebuah profesi yang menggunakan matematika dan IPA nah kalau IPA ini kalau Pak Juwari katakan itu kita itu teknik kimia kan memakai fisika ilmu fisika ilmu kimia dan ilmu biologi untuk memproduksi sebuah proses raw material menjadi produk jadi yang ekonomis makanya kenapa kita ada belajar ekonomi teknik jadi seorang sarjana teknik kimia adalah sarjana yang unggul kenapa karena kita mulai dari prosesnya mengerti dengan detail termasuk terkait dengan utility ini walaupun di pabrik itu biasanya manager utility ataupun yang bertanggung jawab terhadap utility ini bukan seorang sarjana teknik kimia nah mungkin nanti 2045 semua adik-adik saya mahasiswa dari seluruh universitas yang hadir pada hari ini dapat mengambil manfaat daripada training singkat ini ataupun kuliah singkat ini demikian saya kembalikan ke Prof. 3 terima kasih Pak Amdani luar biasa ini apa namanya sharing yang pada pagi hari ini saya tidak menyimpulkan dulu nanti dari dua orang yang apa resen saya persilakan saudara Muhammad Pakri saya persilakan baik terima kasih untuk bertanya terima kasih sebelumnya untuk Prof. 3 atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Pak Amdani atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini mungkin sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu nama saya Muhammad Fahri Jayadi dari Tent Kimia ITS disini mungkin saya ingin menanyakan dua hal Pak Amdani yang pertama itu apakah ada batas ukuran atau berapa nilai TDS air RO maksimum atau minimum yang dapat diproses kemudian untuk pertanyaan kedua untuk industri pengelolaan air atau misalkan PDAM apakah proses RO ini merupakan proses yang tepat untuk menghasilkan air siap pakai atau yang biasa dipakai untuk air minum ataupun air masak karena mungkin sebelumnya yang saya tahu dan pernah saya baca sebelumnya bahwa dari WHO itu sendiri mengatakan bahwa untuk air minum tanpa mineral seperti air hasil penyulingan dengan teknologi RO ini itu mempunyai beberapa dampak yang kurang menguntungkan bagi manusia sendiri yaitu yang pertama misalkan seperti kekurangan kadar kalsium kalium ataupun magnesium karena adanya proses RO ini Pak begitu mungkin cukup terima kasih saya jawab dulu Pak Fahri ya baik yang pertama dari Mas Fahri Jayadi untuk maksimal TDS yang bisa diproses oleh RO itu tidak ada jadi memang kalau kita seorang sarjana teknik kimia dalam mendesain RO system kita butuh feed water kriteria jadi kondisi feed water ini parameternya seperti apa dan produk yang diinginkan seperti apa jadi setinggi apapun feed water tidak ada masalah kalau memang belum mampu misalnya setelah kita jalankan secara software ataupun perhitungan maka kita akan memakai double pass RO jadi RO1 masuk lagi ke RO2 dan selanjutnya jadi sehingga target kualitas akan tercapai nah seperti konduktivitas TDS air laut Mas Fahri Rp30.000 sampai Rp60.000 sampai Rp65.000 itu masih bisa di cover oleh RO system yang kedua mengenai RO system untuk PDAM memang ada tiga teknologi tadi saya jelaskan untuk water purification pertama ion exchange thermal desalination dan RO water purification nah sedangkan air PDAM itu hanya water clarification nah kenapa tidak sampai water purification seperti di Singapur Singapur kan dua minggu lalu saya jelaskan ada empat sos mereka menampung air hujan kedua reuse air limbah di seluruh negara country Singapur yang ketiga thermal desalination jadi mereka mempunyai reverse osmosis dan thermal desalination dari sea water nah yang ketiga membeli air dari Malaysia empat itu pertanyaannya kenapa gak Singapur buat aja semua dari RO Pak Amdani mahal jawabannya Pakri nah murah dia beli dia kombin dengan air hujan kombin dengan air yang air laut dibuat jadi air tawar nah makanya kenapa rata-rata di Indonesia belum ada PDAM ada ya ada di beberapa perumahan di dekat di dekatnya laut itu di Bali dan juga di Jakarta yang menggunakan air laut agak tetapi itu untuk perumahan mewah ataupun untuk hotel-hotel dalam komplek hotel yang sedikit mewah nah kita punya harga PDAM per meter kubik kan di bawah 10 ribu Mas Pakri kalau air produk RO itu bisa 30-45 ribu per meter kubiknya kalau thermal desalination juga begitu 40-60 ribu jadi masih mahal masih mahal ini yang menjadi tantangan kita bagaimana membuat menjadi lebih murah nah yang ketiga mengenai minum air RO memang karena mineral memang dia kalsiumnya dan sebagainya menjadi lebih rendah terlebih jika RO nya sudah masuk state kepada air minum jadi memang sangat rendah sedangkan kita membutuhkan mineral jadi betul bahwasannya air aqua pun masih ada kalsiumnya masih ada magnesiumnya untuk tulang sedangkan air RO terutama yang pure itu sudah dimineral jadi sangat kecil mineralnya demikian mas Fakri baik terima kasih Pak Amdani atas jawabannya ya terima kasih Pak Amdani kita lanjutkan untuk penanya berikutnya yang tadi resen Monggo silahkan tadi ada dua lagi resen Monggo saya persilakan saya ya Pak oh iya Monggo ya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana ya terima kasih untuk kesempatannya perkenalkan nama saya Apesapwanda dari teknik kimia unit Rimalang disini saya ingin bertanya apakah kalau menggunakan RO mineral dalam air semua akan hilang ataukah masih ada terus pertanyaan berikutnya jika digunakan dalam pengolahan limba apakah RO yang digunakan tidak perlu ada mineral dalam air sudah terima kasih langsung Prof ya Mas Apis ya dari unit Rimalang jadi kalau itu proses raw water purification dengan reverse osmosis maka mineral yang keluar masih ada mineral yang keluar dari RO jadi makanya kenapa kalau kita beli memberan dia sudah sebutkan ada salpasas salpasas ini adalah kriteria mineral yang lolos di produk jadi masih ada yang lolos di produk pertanyaan kedua untuk reuse ya jadi kalau recycle dari dari seperti di Wyatt tadi yang saya putar videonya jadi memberan yang digunakan untuk reuse memakai wastewater itu memberannya dengan memang dari seawater maupun river water tadi nah tapi prinsipnya sama dia meremove semua kontaminan disop mineral makanya kalaupun wastewater must Apis maka pretreatmentnya harus baik jadi TOC misalnya kalau TOC-nya tinggi maka kita harus turunkan dulu TOC bisa dengan organic scavenger sebelum RO ataupun karbon aktif sebelum RO sehingga ketika TOC-nya di bawah 3 ppm kita bisa lakukan dengan baik atau air limbah tersebut bisa masuk ke RO nah problem di reuse air limbah itu utamanya falling mikroorganisme macam-macam nah ini chemical solusi juga banyak untuk hal-hal seperti ini demikian mudah-mudahan bisa menjawab Mas Apis terima kasih ya terima terima kasih selanjutnya ada lagi yang bertanya tadi Monggo silahkan saya izin bertanya Prof ya Mas Amin ya ya Prof Pak Amdani izin bertanya saya Minabdillah Rahab dari Teknik Kimia Angkatan 2017 yang pertama itu saya mau menanyakan perbedaan antara membran yang digunakan buat backrease RO sama seawater RO itu gimana kemudian yang kedua tadi kalau saya tidak salah di diagramnya itu sebelum backrease RO nya itu diberi penambahan NaOH dan setelahnya itu juga diberi penambahan NaOH nah dengan penambahan NaOH ini bukannya nanti NaOH nya itu bakal ada kemungkinan berhasil dengan salah satu mineral MG yang bakal membentuk endapan putih itu gimana ya Pak baik sebentar saya buka slide nya yang ditanya Mas Amin ya Teknik Kimia ITS ya Mas Amin ya Pak Dhani ya ini ya yang sebelumnya ini ya oh iya Pak oke jadi yang pertama jadi memberan sea water yang diproduksi oleh manufaktur memberan itu berbeda dengan memberan breakage water dan harganya juga lebih mahal yang sea water karena sea water ini dia meremove disulf solid ataupun mineral yang lebih tinggi sehingga dia membutuhkan layer yang lebih baik dibanding dengan breakage water demikian riset utamanya kenapa breakage water RO berbeda dengan sea water RO breakage water RO ini seperti yang saya jelaskan apa namanya dua minggu lalu bahwasannya river water maupun deep well itu TDS-nya rendah hanya sekitar 300 mikrosimen sampai 600 sehingga dia lebih mudah lebih mudah untuk di remove dan juga dengan konsentrasi yang lebih rendah maka kemungkinan terjadi scaling menjadi lebih rendah juga sedangkan air laut itu 30.000 sampai 60.000 mikrosimen kondaktivitinya jadi mineralnya sangat tinggi terutama kalau di air laut itu klorat dan sodium nah pertanyaan kedua mengenai pertanyaan kedua mengenai NOH jadi NOH yang di BWRO oh iya jadi begini jadi pH ketika masuk pH air laut itu kan sekitar 8 Mas Mas Amin nah ketika dia keluar daripada produk SWRO itu pH-nya menjadi turun jadi kenapa karena mineralnya ter-remove jadi H2O-nya pH-nya menjadi turun nah pH turun ini supaya kita tidak terlalu rendah nanti pH ketika ke BWRO ataupun ke mixed bed maka dikunci dengan caustic ataupun NOH bisa diinjek sebelum SWRO produk bisa juga diinjek setelah SWRO produk nah dosisnya ini rendah jadi kemungkinan terjadi sodium kenaikan dan sebagainya itu tidak terlalu mempengaruhi karena memang sodium yang keluar dari SWRO sistem ini masih tinggi karena SWRO sistem ini kondaktivitinya itu keluar daripada SWRO sekitar 200-300 mikrosiman keluar dari BWRO ini kondaktivitinya sudah sekitar 30-40 mikrosiman baru keluar daripada mixed bed di bawah 0,5 mikrosiman nah jadi sehingga injeksi ini tidak terlalu buat pengaruh karena dosisnya juga rendah tidak terlalu tinggi demikian Mas Amin terima kasih selanjutnya ada banyak ini yang resen saya utamakan yang dari luar Monggo yang dari luar ITS Monggo Dwi Tso mau tanya iya Pak iya 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 sudah silahkan baik Pak terima kasih atas waktunya mungkin pertanyaan saya lebih kepada operation cost dan maintenance cost dari RO itu sendiri Pak kan soalnya diketahui bahwa RO itu merupakan teknologi yang baru dan mumpuni untuk sistem utilitas dan yang kedua itu bagaimanakah potensi RO ini apabila diterapkan di industri-industri yang ada di Indonesia yang mana kan sampai sejauh ini mungkin baru beberapa yang menggunakan RO mungkin seperti itu baik mas Dwi Santoso saya jawab langsung Prof Tri iya tunggu oke sebentar mengenai cost treatment jadi secara umum cost treatment seperti ini jadi sehingga kalau kita masuk produk fit misalnya 100 meter kubik per jam misalnya maka produk yang kita hasilkan berapa kita bisa hitung produk yang kita hasilkan tersebut dengan operating cost operating cost ini kan baik itu terutama kalau operation and maintenance kita tidak menghitung apa namanya capital expand tapi kalau kita jalankan operation and maintenance ini gambaran umumnya Mas Dwi Santoso bahwasannya 31 persen pengeluaran daripada rata-rata pengeluaran kita dalam setahun untuk operasional RO itu seperti ini ataupun bisa kita hitung dalam per meter kubik produk sehingga per meter kubik produk itu juga rata-rata seperti ini breakdownnya gambaran umumnya seperti ini nah secara umum itu harganya kalau di industri itu sekitar 30-40 ribu per meter kubik masih mahal jadi kita dari 30 ribu sampai 40 ribu per meter kubik tersebut 31 persennya adalah untuk memberan replacement nah bagaimana kita menurunkan memberan replacement ini Pak Hamdani dengan operation and maintenance RO system yang tepat seperti yang saya sampaikan singkat tadi jadi RO problem itu dari dari produk kualiti pre-treatmentnya dari desainnya dan dari operasionalnya jadi 3 hal ini harus kita perbaiki kalau kita perbaiki sehingga misalnya di satu di satu industri itu bisa kliniknya rata-rata di tempat lain 3 bulan sekali di tempat mereka kliniknya bisa 1 tahun sekali kemikal cost untuk klinik turun memberan replacementnya turun sehingga total harga per meter kubik airnya juga turun nah disinilah fungsi kita sebagai utility engineer untuk mengerti dulu persoalannya seperti ini nah nanti jika sudah bekerja mas Dwi Santoso mungkin bisa lebih dipilih karena ilmu ini banyak yang harus diajarkan cut-rid filter aja kita perlu belajar sehari sendiri kalau ingin mendetailkan tapi kuliah kita ini tujuannya memberi gambaran kepada mahasiswa teknik kimia oh sistem utilitas pabrik ini saat ini water purification nya RO oh RO nya seperti ini gambaran jadi siap masuk dunia kerja dengan gambaran seperti ini pertanyaan kedua tadi mengenai pertama cost yang kedua apa mas Santoso tadi potensi penerapan RO Pak untuk industri RO ini sudah sering dipakai banyak dipakai semua industri sekarang memakai RO rata-rata nah RO ini di dunia itu mulai dikenal di tujuh puluhan tujuh puluhan seperti itu di Indonesia mulai dilirik dilirik mulai lebih mulai lebih dilirik jadi bukan dilirik mulai lebih dilirik sekitar sembilan puluhan nah saya sendiri mulai bongkar-bongkar RO ini di Newmont Sumbawa sekitar tahun sembilan puluh sembilan jadi mulai mengenal RO mulai pasang-pasang memberan dan sebagainya Jumon ini tambang emas di Sumbawa sekarang namanya aman mineral jadi tipikalnya seperti itu di power plant sendiri di power plant sendiri 60-70% itu memakai teknologi RO untuk water purificationnya nah di pupuk di fertilizer itu dari pupuk Kalimantan Timur pupuk petrokimia gresik pupuk Sriwijaya itu semua memakai RO juga jadi rata-rata sudah memakai RO Mas Dwi Santoso begitu Prof terima kasih Pak Amdani saya persilahkan barangkali ada rekan-rekan ini ada empat yang resen Monggo saya persilahkan untuk pertanyaan saya utamakan yang dari luar silakan selamat pagi Bapak saya Melinia dari UNES untuk link and match riset di universitas atau lembaga penelitian dengan industri khususnya terima kasih Pak saya jawab langsung Prof Tri jadi memang saya personal mendorong sebenarnya ada riset-riset kecil di kampus dengan kapasitas kecil untuk mendorong pengetahuan atau mengendorse ataupun semakin membuat mahasiswa kita mengerti teknologi ini tapi memang setahu saya kami sendiri ketika saya masih bekerja di salah satu company yang khusus water management selama 23 tahun kami belum melakukan hal tersebut akan tetapi kami melakukan beberapa kali CSR dengan membuat mobile water treatment drinking water treatment drinking mobile water treatment di Jakarta dan juga di Palu ketika Palu jadi kita buat dalam kontainer jadi kontainer 20 feet kita kita potong dua kemudian kita buat dalam kontainer small jadi bisa menjadi air minum menghasilkan beberapa meter kubik per hari bisa dijalankan dengan mudah oleh pemuda setempat kita train juga jadi yang di Jakarta itu kita buat di atas truk di atas truk Mitsubishi kita buat ada agenset juga di dalam kontainer yang diangkut truk tersebut sehingga ketika banjir kita bisa jalan kemana saja dengan source yang telah kita prediksikan nah di dalam kontainer tersebut sudah ada water clarification water purification dan ultraviolet karena ini untuk drinking water jadi kita perlu membunuh mikroorganisme ataupun bakteri yang keluar dari untuk memastikan walaupun sudah di remove oleh RO tapi kita make sure dengan adanya ultraviolet nah untuk academicus untuk perguruan tinggi belum tapi kita mendorong mudah-mudahan ada dan bisa untuk menjadi poin karena itu harus dijalankan jadi kalau itu harus dijalankan karena kalau di mandek begitu dia harus dipreservasi namanya kalau mandek itu memperan kemikal ke dalam vessel dan selama periodik sebulan atau dua bulan atau tiga bulan harus di flushing kemudian diisi lagi sehingga bisa dijalankan mudah-mudahan nanti ke depan ada Mbak Melenia mudah-mudahan bisa di support Prof.3 juga nanti begitu ya ya Pak terima kasih masih ada dua lagi saya persilakan saya gak bisa tanya ini monggo silakan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam nama saya Trudia Ulan Sarif izin bertanya Pak tadi dikatakan air laut di Indonesia itu sangat berpotensi untuk diolah lebih lanjut sumber dayanya itu kira-kira selain dari dibuat air minum kira-kira dengan apa lagi air laut tersebut dapat diolah melalui cara terima kasih ya dari mana Mbak Mbak siapa tadi Mbak siapa Mbak Mbak siapa tadi namanya baik jadi pertanyaannya air laut air laut tadi dipakai sebagai jadi kan ada tiga source ya di industri ini kita ngomong industri tiga source air salah satunya adalah air laut air laut ini bisa diproses menjadi service water ataupun domain water service water ini air yang keluar dari state 1 sea water RO kondaktivitinya masih tinggi tapi sudah bisa digunakan untuk air wudu air di building air flushing kemudian penggunaan-penggunaan lain yang ada di pabrik sedangkan air domain itu diproses kembali masuk ke break-case water RO dan mixed bed menjadi air umpan boiler nah ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manufaktur boiler dan pressure boiler jadi kualitas air untuk kualitas air domain macam-macam jadi air domain itu macam-macam ada yang memang sangat sangat hilang istilahnya sangat kecil kondaktivitinya ada juga yang masih lebih tinggi sesuai dengan pressure boiler mungkin demikian mbak jawabannya ya terima kasih pak amdani ya tadi masih ada dua penanya saya persilahkan selamat pagi pak ijin memperkenalkan diri saya frankie boy dari unit 3 saya ingin bertanya ini pak saya dapat 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 dari kemarin ada webinar ada yang metal organic framework itu merupakan peneliti dari Australia yang mengembangkan suatu alat yang bisa membuat air laut bisa menjadi air layak minum waktu setengah jam itu apakah sudah ada di Indonesia pak dan pertanyaan saya yang kedua jenis-jenis dari membran yang tadi ada bapak sebutkan itu perbedaannya bagaimana terima kasih baik mas frankie boy dari unit 3 jadi yang Australia tadi satu setengah jam saya belum update maksudnya bagaimana tapi intinya air laut itu dengan teknologi yang ada saat ini bisa dibuat menjadi air minum jadi tentunya kalau saya melihat mungkin apa yang dilakukan oleh Australia ini tidak lari jauh dari tiga teknologi ini jadi teknologi ion exchange teknologi thermal desalination thermal desalination ini thermal ada evaporasi kemudian ada kondensasi seperti yang saya jelaskan tadi dan yang sekarang yang terakhir adalah reverse osmosis dengan menggunakan membran jadi memisahkan dissolve solid dengan menggunakan membran jadi tidak lari jauh dari tiga teknologi ini yang kedua mengenai jenis-jenis membran tadi yang seperti saya jelaskan tadi ada kalau untuk ultra filtration ultra filtration ini untuk meremove suspended solid dan koloidal solid jadi bukan meremove dissolve mineral bukan jadi ultra filtration ini merupakan sebuah membran teknologi yang untuk memfeeding air RO mempersiapkan air siap masuk ke RO nah membrannya itu berbeda jenisnya ada komposisi maupun materialnya jadi secara materialnya ada dua tadi saya sebutkan ada selurosa asetat dan ada thin film komposite dengan beberapa perbedaan yang ada dan juga dari konstruksinya ada yang hollow fiber dan ada spiral wand hollow fiber ini memberan untuk ultra filtration sedangkan spiral wand memberan untuk reverse osmosis mungkin demikian mas frankie boy gambaran awalnya baik terima kasih pak ya terima kasih ada lagi yang masih ingin bertanya saya persilakan pak kus diantor mungkin ada yang dari teman-teman mahasiswa yang bertanya kami persilakan dahulu saya belakangan tidak apa-apa ya ada yang mau bertanya tekan-tekan mahasiswa dulu sambil nunggu mungkin silakan baik terima kasih pak Amdani atas pencerahannya yang luar biasa tentang RO jadi tadi di dalam sebelum RO itu kan ada beberapa treatment salah satunya menggunakan clarifier disfilter UV dan lain-lain terus apakah ada ketentuan pak Amdani untuk konsentrasi di clarifier itu apakah berapa kira-kira ring konsentrasi yang bisa digunakan untuk treatment di clarifier kemudian yang kedua tentang tadi metode konvensional yang tidak digunakan yaitu kation onion exchange selama ini yang kami tahu kan susunannya selalu kation dan onion exchange itu apakah boleh dibalik pak misalnya onion dulu baru kation terus kemudian yang terakhir ini tentang pengolahan limbah itu steel slack itu pak itu kan ada kandungan utamanya kan cao sama si o2 itu kalau misalnya cao nya nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuatan prinsipin kalsium karbonat itu kan bagus terus padahal tapi disitu ada impuritisnya ada cao ada mgo yang kecil sama na2o untuk memisahkan cao dan mgo na2o itu bagaimana pak terima kasih baik jadi pertanyaan pertama dari pak kus kita intinya semua treatment itu harus bisa memproduksi air fit ro sesuai dengan guideline yang diberikan oleh memberan ro nah secara umum seperti terlihat di slide ini jadi pretreatment itu bisa menghasilkan ini jadi urutan pretreatment misalnya clarifier keluar clarifier itu adalah 5 NTU maka dia harus masuk lagi ke step selanjutnya filter nah step selanjutnya filter ini bisa multimedia filter ini konvensional jadi ada antraside ada sen ada garnet di dalam vessel multimedia filter atau yang lebih modern adalah memakai ultrafiltration keluar dari multimedia filter dan ultrafiltration itu sudah di bawah satu NTU nah ketika masuk ke cartridge filter jadi cartridge filter ini penjaga akhir pretreatment sebelum masuk NO nah cartridge ini rata-rata 5 mikron sehingga nantinya ketika masuk ke RO itu rata-rata turbiditnya sudah 0,2 sampai 0,5 NTU bagus nah inilah yang menjadi acuan jadi kalau clarifier itu trouble rata-rata kita dapat 5 NTU tiba-tiba kita menghasilkan 10 NTU produknya maka kita harus melihat troubleshooting clarifier nah clarifier ini ada training sendiri dan kalau ada waktu kalau berkenan mungkin semester depan kita juga bisa berikan training mengenai clarifier khusus jadi kapan blowdown harus dilakukan berapa ketinggian slot di dalam clarifier supaya tidak mempengaruhi produk daripada clarifier dan sebagainya jadi ada ilmunya sendiri tapi poinnya adalah di dalam apa namanya sistem RO ini kita harus menjaga pretreatment yang memproduksi seperti ini nah kemudian yang kedua tadi teknologi ion exchange itu memang tidak digunakan lagi ataupun jarang digunakan lagi di water purification industri untuk memproduksi surface water maupun air demin karena membutuhkan lahan yang lebih besar kation anion mixed bed jadi vessel nya besar luas areanya besar kemudian juga memerlukan kemikal yang besar untuk regenerasi ketika kemikal yang besar untuk generasi ini maka dia membutuhkan lahan handling wastewater yang besar juga untuk netralisasi dan lain-lain sebagainya memang umumnya urutan kation jadi kation dulu kemudian anion dulu dan baru mixed bed dan yang terakhir seperti di pura kudus itu dia menggunakan air limba sebagai fit daripada RO sistemnya nah limbahnya itu mengandung kalsium tinggi nah dia diinjek lagi kalsium ini diinjek dengan kalsium tinggi ini kemudian namanya lime softening jadi diinjek dengan lime sehingga menyebab dengan diinjek lime diinjek kuagulan diinjek kuagulan maka kalsium ini akan mengendap di bottom daripada clarifier nah rata-rata seperti itu yang dilakukan di industri yang ada ya dalam aplikasi industri mungkin demikian Pak Kus jawabannya baik terima kasih Pak Amdani kalau misalnya misalkan antara CAO MG itu gimana Pak tekniknya Pak selama CAO kalau CA sama MG kan kita pakai softener rata-rata jadi ada resin yang khusus untuk remove kalsium dan magnesium saja tidak perlu RO jadi itu namanya softener resinnya juga khusus untuk remove kalsium dan magnesium saja jadi modelnya sama seperti resin mixed bed tadi tapi dia khusus untuk kalsium dan magnesium Pak Kus baik terima kasih Pak terima kasih terima kasih banyak sudah banyak apa namanya yang disampaikan ini sudah lebih dari jam 9 ini terima kasih apa namanya partisipasi dari apa namanya rekan-rekan dan juga kalau kita lihat ini partisipannya ini 170 ya kira-kira 170 ya tadi tapi sekarang sudah 160an ini luar biasa ini jadi banyak yang dari apa namanya UNES kemudian UNITRI ya UNITRI atau dari perguruan-perguruan tinggi lainnya yang apa namanya mungkin apa namanya tidak bisa kami sebutkan disini dari mana saja gitu ya Alhamdulillah pada kesempatan ini kuliah tamu ini bisa berjalan dengan baik dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada Pak Amdani Banta Syaman ya atas kesempatannya yang apa namanya memberikan meluangkan waktu untuk memberikan apa ilmu sharing ilmunya ya terkait dengan apa namanya Industrial Water Treatment untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan juga masih bersedia untuk sharing ilmu dengan ITS gitu ya dan akhir kata mungkin saya ingin kalau bisa dari Pak Kus Dianto sebagai pengelola jurusan untuk closing statement gitu ada Bukadep 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 Bukadepnya ada ada ya Bukadepnya ada Bukadepnya ada sempat keluar terus masuk lagi itu ya saya Pak ini saya sambil mungkin saya bisa closing nanti Pak Kus diantam Pak 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 sebelum Pak Kus bisa saya sebentar saya sedikit saja teman-teman mahasiswa saya sangat berharap kita chemical engineer bisa merubah paradigma bekerja dimanapun nanti adik-adik bekerja memberikan kontribusi kepada kemajuan Indonesia karena Indonesia ini membutuhkan engineer-engineer yang brilian untuk membangun bangsa ini lebih baik kita sebagai middle income country mungkin bersaing dengan Filipin Vietnam ya kemudian Thailand juga kita lihat Singapura dan Malaysia sudah di atas kita teknologinya juga di atas kita jadi ini yang perlu sebenarnya sama teknologinya orang Singapura belajar RO juga kita juga belajar RO nah hebatnya kita di teknik kimia ini kita belajar juga mengenai ekonomi teknik misalnya di samping belajar semua operasi teknik kimia azaz teknik kimia alat teknik kimia dan sebagainya jadi sehingga saya mengharapkan seluruh mahasiswa teknik kimia itu betul-betul mengulik ya kira-kira kalau kerja di industri itu apa saja yang akan saya kerjakan jangan hanya teori tapi juga pikirkan bagaimana realnya nah ini terkait kerja praktek ketika kerja praktek juga harus sungguh-sungguh nah saya sama Bu Mega dulu nggak sungguh-sungguh kelihatannya kalau kerja praktek 91 itu ya Bu Mega ya nah sehingga mungkin ke depan setelah saya tua seperti ini kalau bisa kembali kuliah itu saya akan sungguh-sungguh untuk kerja praktek kenapa karena dengan kerja praktek itu ketika kerja kita lebih mudah tidak ketika kerja nggak tahu apa-apa nah inilah perlu persiapan kepada adik-adik semua teknik kimia ilmu hari ini mengenai utilitas kemudian lihat lagi jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri nah jadi harus pikirkan jadi kita seperti itu nah ini kan semua rata-rata adik-adik saya ini kan gen Z jadi millennial jadi mungkin bosan lama-lama kuliah Anda bisa pelajari juga di Youtube bisa pelajari singkat-singkat di TikTok atau apa ya jadi pokoknya pelajar dengan singkat tapi masuk di pikiran Anda tadi kan saya sudah ajarkan kita butuh air industri-air-industri begini di air ada tiga kontaminan solusi menghilangkan kontaminan seperti ini jadi cara ada desain thinkingnya itu ada problem solusi action problem solusi action nah itu harus ada sebagai seorang engineer demikian Prof.3 melatihkan sangat sukses semua buat adik-adik saya seluruh ya seluruh mahasiswa dari berbagai universitas ini maturnun maturnun ya maturnun Pak Hamdani ya sekali lagi kami ucapkan monggo Pak Kudianto atau Bu Widi baik terima kasih Prof.3 ini saya mewakili Bu Widi atas nama Departemen Teknik Kimia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hamdani yang sudah bersedia untuk sharing ilmunya terhadap adik-adik mahasiswa baik dari Teknik Kimia dari UNES UNITRI maupun kampus lain semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat sebenarnya kegiatan kuliah tamu ini merupakan mata kuliah untuk peningkatan kuliah di hard skill ini kerjasama antara alumni Teknik Kimia kemudian advisory board Teknik Kimia dan juga Departemen Teknik Kimia jadi ini ada beberapa seri tidak hanya mata kuliah SUP tapi mata kuliah yang lain dengan harapannya dengan mata kuliah yang bisa diampu oleh praktisi ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada adik-adik mahasiswa tidak hanya textbook hanya ngaju ke textbook saja ini luar biasa Pak Hamdani ini materinya SUP untuk dua sesi yang pertama dan sesi yang kedua ini baik sekali lagi atas nama Departemen kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hamdani kepada Altik Kimit kepada advisory board yang sudah membantu terlaksananya program-program yang digagas oleh Departemen juga demikian Pak Tri saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan demikian kami mengucapkan terima kasih sebagai akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya serahkan kepada bos ya saudara Anissa Anissa silahkan baik demikian kuliah tamu pada pagi ini terlupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hamdani yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kami tentunya ilmu yang luar luar biasa dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi kami semua terima kasih juga kepada Profesor Triwijaya selaku moderator hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa dari UNES UNITRI UNSIA dan perguruan tinggi lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan bergabung dalam acara pagi ini kemudian mohon maaf jika ada malakata atau kekurangan dari kami mungkin dari Bapak Hamdani atau Profesor Tri masih ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya tutup atau sudah cukup sudah cukup ya oke baik terima kasih ya baik sekian kegiatan kuliah tamu pada pagi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam terima kasih terima kasih Pak Hamdani terima kasih Pak Hamdani terima kasih Pak Hamdani sudah lama tidak ketemu waktunya reuni ini Prof K31 K31 reuni 30 tahun ya reuninya di ini di ini di di Jogja Prof rencana di Jogja bener aja sudah berani ya belum belum nanti tunggu vaksin dulu di vaksin dulu ya insya Allah akhir-akhir tahun Prof akhir tahun depan ya ya siap-siap ya ya mudah-mudahan sehat ya semua amin amin ya 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 mantanun ya saya kembalikan ke host ya saudara saya mau gitu ini terima kasih Pak Hamdani Bu Prima Bu Mega Pak Noni saya izin dulu ada ya Assalamualaikum saya mohon izin salam buat Pak Chris Bu Mega salam kembali Pak terima kasih semuanya jadi mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pamit Prof iya Matulun ya Pak Yuniar selamat datang ini Pak Yuniar join ya mohon maaf ini tadi rame banget selamat lah iya Matulun banyak dari universitas lain ya iya 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 mantap mantap terima kasih kalian live ya iya monggo iya monggo iya monggo iya monggo iya iya monggo iya assalamualaikum assalamualaikum terima kasih Prof Tri saya juga izin live Prof Bantulun Bumeka Pak Doni sin live nge Prof monggo anisa iya tolong sekalian buat resume ya apa ya untuk ganti evaluasi apa namanya kedua ya evaluasi kita akan nanya satu kali evaluasi ya iya baik jadi di resume ya apa saja yang materi dari Pak Amdani terus kemudian ditambahkan dari beberapa itu ya penjelasan-penjelasan tadi kan banyak yang nanya ya terutama sekali terkait dengan teknis misalkan kalau tadi sudah ada itu ya misalkan apa namanya untuk apa ya RO itu apa yang harus dikendalikan ya what